Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Youtube Channel Masakan Unyak Di video hari ini, aku mau membuat samosang atau samosa pisang Ini rasanya enak banget, dijamin anak-anak pasti suka Yang penasaran cara membuatnya, yuk simak videonya sampai selesai ya Pertama, siapkan 6 buah pisang kepok, kemudian kita kupas sampai bersih Dan bisa juga menggunakan pisang raja ataupun pisang yang lain Yang penting rasanya manis ya teman-teman Dan sebelumnya, buat teman-teman yang baru mampir Jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya Supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Masakan Unyak Yang sudah subscribe, terima kasih banyak Setelah selesai dikupas semua, kemudian kita belah menjadi 2 bagian Nah lalu kita bagi lagi menjadi 3 bagian Kemudian kita potong kecil-kecil Terima kasih telah menonton! Dan kalau sudah selesai dipotong-potong semua seperti ini Kemudian siapkan 3 sendok makan tepung terigu 1 sendok makan gula pasir 1,4 sendok makan garam Kemudian tambahkan secukupnya air Lalu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Nah untuk teksturnya agak kental seperti ini ya teman-teman Kemudian masukkan 50 gram keju yang sudah diparut Lalu masukkan pisang yang sudah dipotong-potong tadi Dan tambahkan 3 sendok makan mesis Kemudian kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan kalau sudah tercampur seperti ini cukup ya teman-teman Langkah selanjutnya siapkan 1 sendok makan tepung terigu Lalu tambahkan sedikit air Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Ini digunakan sebagai perekat ya teman-teman Lalu siapkan secukupnya kulit lumpia Langkah selanjutnya olesi kulit lumpia Dengan larutan perekat Olesi setengah lingkaran saja ya teman-teman Kemudian masukkan isian pisang Kurang lebih sebanyak 1 sendok makan Lalu kita ratakan Nah kemudian kita lipat seperti ini Dan bagian pinggirannya ini Kita olesi lagi supaya lebih nempel Dan tidak mudah lepas Nah hasilnya seperti ini ya teman-teman Dan saya ulangi lagi ya Supaya lebih jelas Olesi kulit lumpia Dengan larutan perekat Olesi setengah lingkaran saja ya teman-teman Kemudian ambil kurang lebih sebanyak 1 sendok makan isian pisang Lalu kita ratakan Setelah itu kita lipat kulit lumpianya Seperti ini Nah kita lipat Membentuk segitiga ya teman-teman Untuk pinggirannya ini Kita olesi lagi Kemudian kita lipat Nah cara bikinnya Gampang banget kan teman-teman Gampang banget kan teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh